assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman jumpa kembali dengan saya di celeran yang sama di kulit panganan nah pada kesempatan hari ini kita akan melihat ya apakah di KJRI Johor itu masih ada atau sudah tutup ya ini detik-detik terakhir untuk pendaftaran antrian SPLP di area KJRI Johor baru ya oke biasanya untuk pendaftarnya seperti biasa kita catat nama alamat email nomor HP dan juga nomor dokumennya dalam hal ini kita daftarkan dengan dokumen pasport ya dan yang kedua kita siapkan terlebih dahulu untuk gambarnya gambar setengah badan yang terang dan juga sopan serta gambar dokumen kita ya kita bisa daftar dengan paspor SPLP maupun KTP ya Oke kita lihat aja ya untuk pendaftarnya online sendiri kita biasa menggunakan Google Chrome kita klik ya kemudian di kolom pencarian ini ketikan antrian 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 KJRI Johor ya kemudian tekan cari selanjutnya alamatnya SPLP.KJRIJP.com ya seperti itu alamatnya kita tekan saja loadingnya kalau tampilannya seperti ini berarti tampilan mobil ya kita harus berubah tampilannya ke tampilan stop ya caranya tekan pojok kanan atas kemudian geser ke atas ada situs di stop disitu tekan pilih nah tampilannya kalau sudah seperti ini berarti tampilannya sudah tampilan komputer ya kita masukkan nomor HP kemudian namanya kita tekan nama masukkan dengan menggunakan nama besar ya hurufnya kemudian untuk emailnya ini kita masukkan email kita tidak ada huruf besar ya dan jdk tidak ada sepasi semuanya huruf kecil baik gabungan angka dengan huruf kemudian untuk Hai nom nomor dokumennya ini kita masukkan nomor dokumen kita ya ya ini kita menggunakan paspor dan seperti biasanya kita lihat ada kotak kecil di kanan kita centang lalu klik lanjutkan untuk pemilihan foto ini tekan eh masukkan foto ya tekan pilih foto anda kemudian file selanjutnya kita masukkan foto kita ya Hai nah seperti ini kalau sudah kita geser ke kanan kita atas lalu klik lanjutkan ya selanjutnya untuk memilih gambar ini kita perbesar dahulu supaya enak menggeser ke kanan karena bulan September Oktober November semuanya sudah penuh lah tiga tinggal bulan Desember ya tak klik tanggal 20-23 ya di sini ini masih ada last ya ini jadi ini adalah terakhir untuk pendaftaran on-trend online di kjri cor ya setelah semuanya semuanya kita sudah isi cek kembali ya barangkali ada yang kurang atau salah di step yang pertama nah kalau sudah dipastikan semuanya sudah betul klik lanjutkan nah untuk konfirmasi datanya semuanya kita masukkan juta betul dan menuju peselatannya centang bagian kota ini ya dan satu lagi untuk ayam not robot itu yang dibawanya teman-teman tekan sekali terputar nanti ada centang hijau seperti ini ya setelah itu klik daftar ya kita tunggu loadingnya semoga berhasil ya dan ini ini kalau seperti ini ya teman-teman enggak usah khawatir untuk mengecek sama alamat emailnya jika alamat emailnya sudah betul kita cek jika ada email balasan dari kjri cor meskipun keluar seperti ini tidak masalah ya tidak menjadi masalah jadi kalau ada email kita gunakan email yang dari kjri cor itu untuk datang ke kjri cor dalam proses pembuatan SPLP seperti itu ya oke sekian dulu tutorial cara pendaftaran antrian online di kjri cor ya ini sudah tanggal 23 yang kita dapatkan tadi berarti dalam beberapa hari ke depan kemungkinan akan ditutup ya itu kemungkinan saja sekian dulu semoga teman-teman sehat walafiat selalu saya terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh